Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengumbar aib. Berbicara tentang aib ini barangkali adalah cara kita menyelesaikan masalah dan ternyata tidak menemukan jalan keluarnya, maka kedua belah pihak justru mengumbar aib. Padahal sudah jelas Islam memberikan solusi dalam setiap permasalahan termasuk urusan rumah tangga. Ustaz Jakotunada akan menjelaskan bagi kita. Silahkan pun. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati para asatizat, para guru-guru, ada Ustaz Solmet kita doakan beliau sehat. Adinda Ustaz Shifanur Fadilah juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Ustaz Agung beserta dengan Kak Syasha, para asatizat semuanya, para jamaah sekalian baik yang hadir di majlis ini, di masjid ini, baik yang mengikuti melalui televisi. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan rahmatnya Allah SWT. Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah kita kumpul di sini untuk menambah kualitas diri kita. Apalagi terkait dengan masalah rumah tangga. Ibu sehat, Bapak sehat, Ibu sehat, badannya sehat, kantongnya pada sehat. Alhamdulillah kelihatan memang kantongnya pada sehat-sehat banget. Alhamdulillah Ketika membahas tentang sebuah hubungan pernikahan, bahwasannya Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa tujuannya? Litas kunu ilaiha Untuk mendatangkan kedamaian Untuk mendatangkan ketentraman Ibu dulu sendiri punya masalah disimpan saja, enggak ada teman cerita Bapak juga ketika masih sendiri, masih bujang Punya masalah disimpan sendiri, mau cerita bingung sama siapa Tapi ketika menikah Litas kunu ilaiha Allah jadikan berpasang-pasangan halal dengan menikah Yaitu untuk mendatangkan kedamaian Pulang, enggak cerita pun Pulang, lagi muka kita, lagi kita capek ngelihat wajah pasangan kita Adem lagi hatinya Itu dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang, betul apa enggak? Meskipun mungkin kalau dulu pulang-pulang ada pujiannya Dipandang dulu pasangannya, dipandang dulu istrinya Cakep banget bini saya Kalau sekarang masih begitu apa kagak? Pak dengerin pak, kagak katanya Kalau sekarang juga masih dipandangin bu Cuma ada tambahan kalimatnya Cakep banget bini saya Mana ada rempelan di wajahnya Jadi makin cakep Ada kerutan di wajahnya Alhamdulillah Litas kunu ilaiha Allah jadikan kita punya teman bercerita Untuk apa? Untuk mendatangkan kedamaian Jadi sesungguhnya Kalau orang menjalankan sebuah pernikahan Dengan sesuai dengan aturannya Allah Tidak akan pernah menemukan sebuah kegagalan Dan insya Allah tidak akan menemukan sebuah kesusahan Kenapa? Karena Allah jadikan manusia bisa menikah halal Yaitu karena memang untuk menambahkan kedamaian dalam hidupnya Cuma kadang-kadang Ini manusia tidak memanfaatkan hal seperti itu Yang paling sering kita dengar Meskipun mungkin agak kelise Tapi ini benar adanya Di antara tanda-tanda untuk kita mendapati kenyamanan Suami, istri, laki, bini Biar sering ngobrol Biar banyak komunikasinya Kira-kira bu Kira-kira bapak lebih sering ngajak ibu ngobrol Apa lebih sering lihat HP? Pak curhat Pak kira-kira ibu kalau sudah bebenah, beberes, rapih Biasanya lebih sering mijitin bapak Apa megang HP? Tuh curhat juga Alhamdulillah handphone banyak manfaatnya Tapi hati-hati Terkadang alat komunikasi tersebut bisa mengurangi komunikasi antar pasangan suami, istri Betul apa? Enggak Laki disitu, bini disitu Dua jam duduk bareng, kagak dia ngobrol Nih hati-hati Padahal kalau kita memanfaatkan alat komunikasi dengan yang baik Kita menggunakan komunikasi pasangan Maka insya Allah Insya Allah tidak akan ada kerenggangan dalam rumah tangga Cuma kadang-kadang yang namanya komunikasi suka dikhawatirkan Pengen ngobrol sama pasangan udah takut duluan Bu, pak Bapak pulang kerja Bapak pulang aktivitas capek banget Pengen cerita sama ibu Pulang-pulang telat lima menit Dalam hati Bapak pulang pengen cerita sama istri Pulang sampai rumah telat lima menit Pertanyaannya banyak banget Kok telat? Dari mana aja? Tadi kemana aja? Atau bahkan kadang-kadang Ada seorang suami yang mungkin ingin memberikan nasihat Memberikan masukan kepada istrinya Pengen deh mah kamu pakai hijab Pengen deh mah kamu mah biar lebih rapi Pengen deh mah kamu lebih baik lagi Suami baru mau ngomong Mah, kadang-kadang istrinya udah matanya melotot Atau sebaliknya Istri mau diskusi tentang anak kepada suami Pengen diskusi tentang pendidikan Pengen diskusi Pengen ngomongnya tuh begini Pak, sekarang harga minyak naik Sekarang bahan baku pada naik Pengennya begitu Curhat dan pengen diskusi sama suami Baru kita bilang Pak, udah pada naik nih Eh, tiba-tiba bapak bilang Emang duit kemana aja kemarin? Emang tuh duit dipakai buat kemana aja? Boros banget Betul apa enggak? Emang begitu pak? Enggak katanya Artinya apa? Artinya apa? Kita tuh untuk menggunakan komunikasi kepada pasangan Udah takut Kenapa? Karena pasangannya Tidak mencoba untuk Juga memanfaatkan komunikasi yang baik Caranya gimana? Satu, kalau pengen komunikasi ini Sukses dalam mempertahankan rumah tangga Yang pertama Jujur 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 Karena kalau jujur Akan menunjukkan kepada kebaikan Kata baginda Rasulullah SAW Kalian berjujurlah Dalam berkata Iyakum Bissidqi Wahai kalian Milikilah sifat jujur Fa'inna sidqo' Yahdi ilalbiri Karena yang namanya Kejujuran akan menuntun kepada kebaikan Jadi jangan ditambah-tambahin Jangan dibumbu-bumbuin Tentu juga Lihat bagaimana ketika kita mau komunikasi Lihat juga waktunya Jujur Itu nomor satu Yang kedua Bagaimana supaya komunikasi kita lancar dalam pernikahan Yang kedua Coba Pasangan satu dengan yang lainnya Bisa merendahkan volume suaranya Bu Pak Kira-kira kalau di rumah yang paling kencang suaranya siapa? Pak Bu Kira-kira yang paling kuat volumenya siapa? Pak Ibu gak ngomong cuma bilang Masing-masing bisa kita introspeksi Kalau komunikasinya baik Dengan merendahkan suara Saling menghargai Maka insya Allah Adem jadi komunikasi antar pasangan suami istri Dan yang ketiga Ingat Kita juga harus melibatkan Allah Dalam hal semacam ini Memperbanyak berdoa Supaya pasangan kita adem hatinya Kita ajak ngobrol adem Maka insya Allah Rumah tangga kita terjalin baik Atas dasar komunikasi yang baik Insya Amin Terima kasih Bunda itulah tadi pemirsa dari mati Allah Sangat jelas sekali bahwa Tidak mungkin kita lepas dari masalah Dan ternyata tadi telah dijelaskan kepada kita Justru pemicu yang paling awal adalah Masalah komunikasi Kami yakin pasti muncullah begitu banyak pertanyaan-pertanyaan Yang tentu saja kita akan jawab dalam segmentasi nanti Untuk itu kami persilakan kepada Syasha Selamat menikmati